Welcome to Podium Kita cerita nih Kang, suka dan duka jadi mahasiswa Fakultas Psikologi Ususnya di Universi Bankang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum Yeay Oke, sebelum kita mulai Kita mau ngucapin terima kasih nih buat sahabat medkom Yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini Yap, bener banget nih Kang Dan kita juga mau ngucapin selamat datang buat semua sahabat medkom Karena di podium ini kita bakalan ngebahas hal-hal yang seru, menarik dan pastinya bermanfaat Betul banget Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak dan lebih jauh lagi Kayaknya belum sah ya Kang, kalau kita belum kenalan sama semua teman-teman atau semua sahabat medkom Karena kata Unisba juga tak kenal mengkata aruf Jadi kita perkenalkan diri dulu aja ya Kang Iya oke, kalau gitu kita perkenalan ya Nama saya Nova Rizky atau biasa dipanggil dengan Nopal atau Opal Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba Angkatan 2018 Salam kenal semuanya Nah, sekarang sebenarnya kita siapa sih Re? Dan kita disini tuh ngapain? Hmm, ngapain ya? Hmm, jadi gini, buat semua teman-teman atau sahabat medkom yang sedang mendengarkan podcast ini Dimanapun kalian berada Kita ini adalah salah satu anggota BEMF Psikologi Unisba periode 2020-2021 Dari Departemen Medkom Info Dan di podcast ini kita mau share ke kalian tentang gimana sih kuliah di Fakultas Psikologi Unisba Dari mulai mata kuliah, kegiatan-kegiatan, organisasi, UPM atau unit pengembangan mahasiswa Dan semua yang ada disini Selain itu juga, sesuai namanya yaitu Podium Yang kepanjangannya adalah Podcast Psikologi Umum Kita juga pastinya akan sharing tentang banyak hal yang berkaitan dengan psikologi Jadi pasti seru banget deh pokoknya Pasti dong Kang Dan yang harus kalian tahu di Podcast Podium ini Penyiarannya nanti nggak akan cuma kita aja loh Bakal ada juga teman-teman kita yang lain Tentunya dari Departemen Medkom Info Yaitu bakal ada Hana Diaz Salsabila atau Biasa dipanggil Hana Nah biar kamu anggap tanya-tanya Departemen Medkom Info itu siapa sih? Dan apa sebenarnya? Kenapa harus kita? Dan kenapa kita bisa hadir-hemenin kalian semua disini? Jadi tugas kita itu sebenarnya apa? Buat jawabannya kita jelasin dulu ya Oke jadi Departemen Medkom Info itu merupakan salah satu departemen yang ada di BMF Psikologi Unisba Yang punya peran penting untuk jadi media secara internal dan eksternal Sesuai sama namanya juga kalau Medkom Info itu sebenarnya singkatan dari media komunikasi dan informasi Iya jadi tugas kita itu adalah untuk menerima dan menyebarkan informasi baik internal maupun eksternal Kita juga menjadi jembatan komunikasi antara BMF Psikologi Unisba dengan pihak internal atau eksternal Nah podcast ini adalah salah satu media yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain Dan memberikan informasi untuk sahabat Medkom semua baik warga Kemah maupun yang ada di luar warga Kemah Oh iya jadi kalian semua harus tahu ya dan hanya sekedar informasi aja Keluarga Kemah yang tadi dimaksud sama Kang Upal itu adalah singkatan dari keluarga mahasiswa Jadi kita biasa manggil keluarga kita atau sesama mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba dengan sebutan warga Kemah Kita lanjut ke yang tadi lagi ya Jadi kita ada disini itu merupakan salah satu tugas kita untuk sharing ilmu, pengalaman, dan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman semua Juga tentunya sama para nasional sumber yang bakalan jadi bintang tamu kita nantinya Iya betul banget Nah jadi di podcast ini kita bakalan ngadain banyak konten yang menghibur tapi tentunya gak bikin hari-hari kalian boring deh pokoknya Kita bakalan undang narasumber dari berbagai kalangan atau bisa sesuai request dari kalian semua Misalnya mau narasumber yang dosen-dosen kita atau pengurus organisasi dan UPM yang ada di Fakultas Psikologi Unisba Atau juga mungkin kita bisa bantu kasih saran nih buat kalian yang mau curhat dan sharing pengalaman lainnya Nah buat sekarang biar teman-teman juga makin saling kenal sama kita Gimana kalau kita sharing sedikit tentang pengalaman kita selama jadi mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba Nikang? Biar deket juga kan kita jadi cerita-cerita dulu ya sedikit Iya boleh nah pertama-tama gimana kalau misalnya kita sharing tentang kenapa sih kita milih Fakultas Psikologi buat jadi lanjutan studi kita Boleh nih dari akang dulu aja Dari aku ya? Oke deh Nah kenapa aku milih jurusan psikologi? Karena aku ini ingin lebih memahami kepribadian dari orang lain Karena orang-orang itu unikan ya punya kepribadian yang berbeda-beda Dan ada hal yang disebut dengan drive, motivasi dan hal-hal seperti itu yang membuat seseorang bertingkah ke aku Nah aku ingin tahu seperti apa nih dari drive dan motif dari seseorang itu Kalau kamu sendiri gimana nih Rek? Kalau aku, kalau aku pribadi nih ya jadi aku tuh sebenarnya udah tertarik sama psikologi itu dari pertama masuk SMA Jadi aku tuh ngerasa ingin lebih mengenal dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan sama manusia Terutama aku ingin lebih mengenal diri aku sendiri dengan aku juga bisa mengerti dan mengenal diri aku sendiri Aku yakin juga aku bisa mengenal dan mengerti orang lain juga lebih paham, lebih baik lagi gitu kan Gitu ya Buat selanjutnya, kita cerita nih Kang, suka dan duka jadi mahasiswa fakultas psikologi khususnya di UNISBA nih Kang Boleh siapa dulu? Aku dulu atau kamu dulu? Boleh deh, Kang dulu Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk dukanya dulu ya Mungkin semua orang yang telah menjadi mahasiswa atau sudah menjadi mahasiswa ataupun sudah lulus mungkin Pasti ngerasakan yang namanya banyak tugas Jam kuliahnya nggak tentu ya pagi lah, ya tiba-tiba nanti adanya siang atau adanya sore lah Ya paling itu sih yang kayak gitu yang bikin kuliah jadi nano-nano istilahnya Dan kalau untuk sukanya di fakultas psikologi UNISBA ini Kita banyak pertimbangannya, kira ya Jadi kita bisa menambah pengetahuan dan skill kita tentang hal-hal yang berbawa psikologi Misalnya tentang bagaimana menggunakan alat-alat tes psikologi gitu Kalau kamu sendiri gimana, Rek? Kalau aku disukanya dulu ya Kalau menurut aku disukanya itu Aku jadi lebih, gimana ya, bisa merealisasikan langsung gitu ilmu-ilmu yang udah aku pelajari sebelumnya di kampus Ataupun secara online misalnya Bisa langsung aku terapkan gitu Kang di kehidupan sehari-hari aku Jadi juga aku lebih tahu, oh dibalik sikap seseorang atau prihaku seseorang itu Pasti banyak faktor-faktor lainnya Juga udah biasa dikenal ya Kang Kalau anak fakultas psikologi itu kuliah sambil rawat jalan gitu ya Kang Iya betul Jadi walaupun kita mungkin kita ngerasa baik-baik aja Tapi dengan kita belajar ilmu tentang psikologi itu Kita bisa jadi kontrol diri lebih baik Iya betul banget Kalau didukanya ya sih untuk melatih aku untuk bisa manage waktu dengan baik aja gitu Karena menyesuaikan waktu dari SMA ke kuliah Apalagi kan aku merantau gitu ya harus menyesuaikan waktu Yang aku jauh dari keluarga, sibuk dan lain-lain Itu lebih ke waktunya aja sih Nah buat teman-teman yang juga kuliahnya merantau Boleh nih nanti sharing-sharing sama teh Rere gimana sih caranya Biar kuliah walaupun jauh dari orang tua kayak gimana ya Rere? Boleh-boleh tips dan trik Jadi anak kerantau Iya betul Mungkin itu untuk perkenalannya kita cukupin segitu aja ya Kang Dan untuk yang masih penasaran sama kita Khususnya sama BEMF Psikologi Unisba Bisa follow semua sosial media yang kita punya Dari Twitter, Instagram, official account line dan telegramnya ada di At BEMFsi Unisba Dan ada website-nya juga di www.bemfsiunisba.com Betul banget Jangan lupa ya di cek dan di follow Kalau gitu saya Nopal pamit Saya Rere juga pamit Sampai jumpa di episode podium selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax